Bupati Tebo Sukandar menyatakan diri siap maju sebagai bakal calon gubernur pada kontestasi pada tahun 2020 mendatang. Jabatan orang nomor 2 di Provinsi Jambi dinilai realistis bagi Bupati Tebo 2 periode ini. Nama Bupati Tebo Sukandar masuk dalam Bursa Pemilihan Gubernur tahun 2020. Namun hingga saat ini Bupati Tebo 2 periode ini belum mengikuti penjaringan dari partai manapun. Padahal Sukandar termasuk tokoh Jawa yang dinilai dapat mendulang suara pada Pilgub Jambi. Bahkan kepala daerah dari partai Golkar ini juga berhasil mendudukan istrinya di DPR RI selama 2 periode. Saat dikonfirmasi Sukandar mengatakan telah ada beberapa kandidat yang melakukan komunikasi secara intensif dengannya. Sukandar tampak tak mengebu-gebu untuk menjadi calon gubernur dan menyatakan sikap realistis jika ada yang memintanya maju untuk menjadi wakil gubernur Jambi. Saya tidak terlalu menggebu-gebu apalagi untuk maju 01 itu tidak mungkin karena saya menyadari bahwa Mas Edu Purwanto Ketua DPR Provinsi adalah kader kita dari, maaf, Wisnu Murti. Saya kan bernang di bawah Pak Guiuban Wisnu Murti. Jadi kalau untuk nomor 2 saya akan white and see. Siapa yang punya komitmen yang sama, persepsi yang sama, sama cara pandang, cara pikirnya untuk membangun Jambi, memanjukan Jambi saya siap. Tapi kalau tidak, saya pun tidak maju tidak maju. Sejauh ini sudah ada partai atau calon yang komunikasi? Partai belum, tapi calon sudah ada yang komunikasi.